Percayalah sayang, aku masih bujangan Langit dan bumi yang menjadi saksinya Ya, benarkah ucapanmu? Ya, aku juga suka kamu Ah, ah, aku suka kamu Hai, ketemu lagi dengan Emil Fikri disini Dan hari ini aku ditemenin semua Kiki Amira KDI 2 Ini masih di spesial 20 tahun KDI Dua dekade KDI ini ya Gak berasa kita 20 tahun ya kan Dan tamu spesial aku hari ini adalah Kiki Amira KDI 2 Juara favorit, iya Iya kan? Favorit kan dulu kan? Iya Pre-taction Aku bukan juara favorit Juara favorit Jadi pokoknya genta Oh spesial Apa sih namanya? Iya pokoknya dia spesialnya apa aja bisa gitu dulu Wow, macam apa Tentu pengharga Juru Bici Amira Kita boleh denger suaranya sedikit Cuma 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 Nyanyang Melayu Lagu apa tuh? Lagu melayu nih aku Gila, gila, gila Sebelum kita reaksiin ya Kita dengerin dulu suaranya Bici Kadi dua Lagu apa? Lagu apa yang enak? Jadi aku di abu hari 2 itu, aku nyanyikan singgah Boleh, boleh Nanti sedikit boleh ya? Boleh, boleh Duhai apakah keranaan ku dibalaskan Caga Tentang pasung Bagi insan, melahirkan, membasarkan Lampus gitu Tapi kali ini kita nggak ngereaksikan suaranya Kiki ya Karena ini spesial edisi 20 tahun KDI 1 Kita ngereaksikan video KDI 1 Sambang kali itu, KDI 1 itu berarti tahun 2004 Eh, 2004 Berarti 2004 Ya Allah iya iya Dan kali ini kita mau ngereaksikan suaranya ke-3 Juara ke-3, abang Safar dong Safar Rudi dari Makassar nyanyikan lagu Zubaydah Kita lihat penampilan Safar Rudi 20 tahun lalu seperti apa ya Lalu aja kita kontotin Safar Rudi Zubaydah Uuuuuh Nyantulnya udah Ya kita tuh tarik gerbang Eh, gerbang belakang Masya Allah Terima kasih Uuuuuh Powernya Oh Aduh 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 Mampu Mampus nggak tuh Mampus nggak tuh Aduh Aduh Gila Cekoknya banjir Tumpe-tumpe Terusnya Sayang Nah gitu Tuh Sip Aduh Aduh Kasih jogetnya dong Jogetnya Keluar dong Iconik loh jogetnya Itu jogetnya separuh gitu Jadi sering kita ejekin dulu Bukan diajekin ya Maksudnya tuh Ini ciri khasnya ini Si Nasar ciri khasnya gini-gini Semua ada masing-masingnya Semua ada masing-masingnya Kayaknya Buka income semua ternyata Iya bener Oh Aduh Mampus 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 tadi tuh cengkok-cengkoknya Sumpah Ini dangdut banget Dangdut banget sih Samar laduin tuh super gantung Tadi aja cengkok nih Mampus Enak banget Dinamikanya Iya kan? Dinamikanya bermain banget Coba melihat Cengkoknya nampus Aduh 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 Enak ya Aduh bang Gila sih Bang aku jadi baper dengan cengkoknya Ini 20 tahun yang lalu Ini 20 tahun yang lalu loh ini Enak banget Enak banget Aduh 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 고 Aduh 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 Maxwell Masya Allah Oh, asli. Ini nyaman loh kira-kira. Mampu. Ajar dirimu saja. Ini cengkoknya Masya Allah. Coba jujur ya, dulu itu yang ajarin aku. Yang ajarin kita. Udah lah, kalau gak bisa cengkok yang aneh-aneh, cengkoknya tipis-tipis. Yang penting rasa dangdutnya dapet. Dan dia cengkoknya dapet, rasa dangdutnya juga dapet banget. Mungkin karena karakter kalian kan berbeda-beda. Misalnya Bang Sapa kan plastik, dangdut. Kalau Bang Ali kan memang pop dangdut. Jadi betul kata Bang Sapa, gak usah memaksakan cengkok yang akhirnya nanti lebih jelek. Kalau jadi fals gitu kan. Bener kata Bang Sapa. Samping rasa amarungnya agak ditahan-tahan aja. Kalau Bang kan kelantang. Ya, main benamikan. Ya, agak ditahan ya. Ya, agak dimanja-manjain. Itu bener berhasil banget sih. Betul. Oh, dia sampai di situ ya? Aku baru ngeliat loh. Di mana sih ini temennya? Kan kita di belakang. Gak tau. Wow. Aduh. Karena kita dikasih kebebasan dan mau kemana aja kan. Sama kan karya dua juga kan. Jadi. Boleh. Kita sampai ke kanan, ke kiri, ke depan. Aduh. 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 Artikulasinya bagus. Artikulasinya cakep banget. Enak banget Bang. Enak banget Bang. Enak banget Bang. Kan udah jadi tangan gitu. Ini sama umur wajar-wajar ya. Asik. Tapi sampai sekarang ya. Ini kan sampah perwajaran Makassar kan ya. Sampai sekarang tuh kayaknya perwajaran Makassar punya cengkok-cengkok yang menggila sih. Yang gue bilangin. Bajarin cengkok gitu kan. Tapi siapa lagi yang dari Makassar ada kawal Fadis itu. Bukan. Bukan. Ada. 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 Ada Inna. Inna juga suaranya enak, lembut. Inna tuh lembut. Pira. Eh Pira kan ada enam ya. Inna tuh bener. Lembut banget suaranya. Iya. Tapi cengkoknya pun aduh enak banget. Oh sekarang kan kayak Cepi itu kan. Happy Mas Samba. Apanya Sulawesi-Sulawesi itu menggila. Buat enak diserang. Kepi itu kan enak banget, Bang. Nah Tuhan. Apa yang enak banget. Tengoknya enak banget. Ia enak banget. Nah iya enak banget. Aduh 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 Wih, seksinya Aduh, bang, enak banget Penekanan-penekanannya cakep banget Aduh 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 Aku berasa jadi Zubaida deh Enak banget bang Sampan nyanyinya Masya Allah Ini 2 tahun yang lalu Iya, 2 tahun yang lalu dia bernyanyi seperti ini Wow Tapi ini memang zona nyamannya safar sih Bagu lagi klasik-klasik Dandun Ternyanya masafar ada di Dandun Klasik Iya, makanan safar banget Masafar pernah di Asik Aduh Aduh Semua natural ya Iya Jadi kan ini kan ada di zona nyamannya bang Sampan Jadi zaman kita dulu kan Kita tuh tidak ada di zona Jaman-jaman Pasti dikasih lagu-lagu yang di luar zona nyaman kita Dulu Bang Sampan pernah dikasih gak sih? Sampan pernah nyanyi lagu Jangan kau katakan Ku sudah tak sayang Sedangkan dirimu Masih ku lindukan Itu bukan dia banget kan? Dia nyanyiin itu Tapi fan-fan aja kan? Fan aja Semuanya kita mah dikasih apa aja Ajar pokoknya Aduh 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 Cantil banget tuh masyarakat main mata Aduh Bener deh aku jadi bapet Betul banget Ya Allah bang Sampan Masya Allah Bapak-bapak satu ini main batak ternyata ya Mbak kalo di KD1 kan ada bang Sampan Kalo di KD2 ada Adi Adi Ya Adi juga Klasik banget Klasik juga Hei Hei Aduh 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 Jadi gak keliatan ya Aduh Gila ini 20 tahun yang lalu ya Sampan Rodin nyanyi udah kayak arah zaman sekarang ya Aku bilang ya Bayangkan Gimana seandainya dulu Udah dekai sekarang ya Semain apa Gimana tuh? Dengan powernya bang Sampan yang Masya Allah luar biasa Cengkoknya yang Masya Allah keren banget Apalagi nih Aduh Aduh Tadi kan artikulasinya kan jelas banget Iya Jadi dia perkata itu jelas gitu loh Penekanan-penekanannya Ya Semuanya Dinamikanya juga bermain banget Betul Bahkan ekspresinya Bermain Ini Senyum-senyum lah Kan ini kan lagunya Kayak bang Apa yang jatuh cinta Nggak sih tau Jadi dia Muka Nyanyi itu dengan senyum Mengungkapkan bahwa dia sendiri sedang jatuh cinta Sehingga kita yang ngonton pun ikut merasakan Iya Jatuh cintanya bang Sampan gitu Dapet banget tuh funnya Happynya Kayak cintanya tuh kayak berasa banget Oh Maka kamu jadi gue baper kan tadi kali Enak banget Lagi kita masih lanjut lagi ya Abis ini kita bakal rehasilin lagi yang Edisi 20 tahun KDI Aduh masya Allah Yang masih kita rehasilin video-video yang Jaman KDI 1 jaman dulu Termasuk video aku Waaaah Aku belum mau reaksiin Ya udah nanti sama Ciki lagi kalian Rehasilin video aku jaman dulu Mungkin ya Aku udah Aku jadi inget Aduh bang Jadi 20 tahun yang lalu Oh Aduh Cerita sedikit Cerita sedikit nih Yang bikin aku Getol banget Semangat banget Ikut audisi KDI Siapa? Dia Seorang ideal KDI Jadi Sebenernya aku sama Ciki tuh udah kenal lama di kampung Satu sekolah SMP Ya ampun Sama-sama nyanyi lah kita ya Dulu ya Jadi Satu sanggar kita Ya satu sanggar juga Nah abis itu aku ke Jogja Kiki Di Bakar Di Jakarta Ketemu di Jakarta Ketemu di Jakarta Ketemu di Jakarta Habis audisi Indonesian Idol Aku Aku Indonesian Idol Cerita sama Kiki Kita ketemu di ITC Cepak Amat Betul Ketemu ITC Cepak Amat Sesengaja Aku bilang susah banget audisi Idol Dan aku udah kemarin audisi di Jogja Iya Kiki mau audisi Jakarta Coba aja Aku bilang ikut aja Coba aja Kan kita gak tau itu dia Eh tiba-tiba Dia ada di TV Tiba-tiba tuh di KDI Dia ada di TV Dan bang waktu itu bang Jadi setiap aku tuh Setiap lagi ketemu sama orang tuh Eh Vote Idol dong Bahwa bahwa SMS Idol dong Idol Ya ampun bang Orang-orang tuh Banyak banget yang miruh SMS-nya Tapi aku bener-bener Orang yang bikin aku semangat audisi Bang Idol Masya Allah Dan Orang ini Beliau ini Jadi waktu Pas lagi kita mau audisi Kiki Jogja Ae malin tangan Langis KD2 ya Jadi audisi KD2 Kiki terpon Terpon Bang Idol itu dengan gemetaran banget Aduh Masya Allah inget banget gemeter Gimana ya gemeter Aku Diangkat gak ya Karena Kiki masih inget banget nomor HPnya Begitu dia diangkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini siapa Kiki Bang Eh Kiki Aduh Aduh Mau nangis Terharu banget Bang Idol Tapi kita gak lama Gak punya waktu banyak sih Waduh Padet banget Tuh Padet banget Rode show-road show ke daerah Kambil audisi kan Jadi gak boleh Padet banget Jadi ketemunya cuma Bentar doang Tapi yang pasti Kita disini memilih Di sini semuanya Ya Allah Menjadi penyanyi dangdut Dek Kita lanjut lagi Habis ini 20 tahun KDI Ini 2 dekad KDI 1 Ada spesial Apalagi persembahan dari kita semuanya Jangan lewatin channel ini Subrek dulu Subrek Bagi-gagi-gagi share ke semua Social media kalian Thank you Makasih Abang See you Assalamualaikum